Intro Partai Demokrat secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Partai Demokrat mendorong agar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi pendaping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Lamongan Sugeng Santoso langsung bergerak cepat melakukan aksi nobar terkait pengumuman resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Kamis 2 Maret 2023. Nonton barang bersama pengurus dan kader partai dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Jalan Sumargo. Sugeng menegaskan, seiring dengan telah ditetapkannya Anies Baswedan sebagai calon pres dari Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Lamongan mendorong agar AHY bisa diduetkan dengan Anies Baswedan. Potensi-potensi tersebut ada pada diri pasangan Anies Agus Yudhoyono. Hal tersebut Sugeng anggap cukup rasional karena pasangan tersebut memiliki berbagai macam kelebihan. Sugeng mengungkapkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pasangan Anies dan Agus jika maju sebagai pasangan capres-cawapres dalam pemilu 2024 nanti. Beberapa kelebihan tersebut diantaranya adalah Pertama, Anies dan Agus adalah pasangan yang memiliki ahlak yang baik dan moralitas yang tinggi. Kedua, Anies dan Agus masing-masing adalah lulusan kumlot dari universitas terbaik dunia. Ketiga, Anies AHY bergaul dan berpengalaman global. Keempat, Anies AHY memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin negeri ini. Kelima, pasangan Anies dan Agus memiliki keberanian sikap yang tegas untuk tidak disetir oleh para oligarki. Anies Agus merupakan tokoh yang mampu memberikan inspirasi pada kaum muda Indonesia untuk bisa membawa bangsa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Selain mendorong duet Anies dan AHY, Sugeng menambahkan DPC PD Lamongan juga berharap agar duet ini segera terwujud. Meski demikian, Sugeng mengaku akan tunduk dan patuh dengan semua keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk siapa yang akan diusung dan akan menjalankan semua keputusan partai. Untuk diketahui, hari ini Partai Demokrat secara resmi mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Pengumuman ini disampaikan secara langsung oleh Agus Yudhoyono di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Hingga kini, tidak ada tiga partai politik yang secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS.